Intro Syahriya Nabi Manyu Rosmi dikontrak Persija Jakarta dari Klub Malaysia Johor Darul Tazim atau JDT pada Rabu 12 Januari 2022. Kabar transfer tersebut diungkapkan dari Twitter JDT, namun JDT merahsiakan nilai transfer pemainnya tersebut. Muhammad Prapanca selaku Presiden Klub memastikan, Abimanyu merupakan pemain terakhir yang direkrut manajemen tim Macan Kemayoran untuk putaran ke-2 Liga 1 musim 2021-2022. Prapanca juga optimis, kehadiran Abimanyu dan 6 pemain baru lainnya dapat meningkatkan performa Persija Jakarta di putaran ke-2 Liga 1 2021-2022. Abimanyu sempat menjadi bagian dari skuad Persija U19 pada tahun 2017 silam. Pemain 22 tahun itu menjadi pemain baru ke-7 Persija setelah Iksan Kurniawan, Samuel Kristianson Simanjutak, Ahmad Gustomi, Makan Konate, Ihwan Ciptadi Muhammad, dan Irfan Jauhari.